Tidak terasa sekarang sudah berada di tahun yang baru Tahun 2023 sebaiknya menjadi tahun yang baik untuk kita semua Malam pergantian tahun kemarin Aku tidak terlalu merayakannya Hanya diam di rumah bersama keluarga Dan bahkan orangtuaku sudah tertidur sebelum jam 12 malam Ngisahkan aku dan adikku saja saat itu Ada untungnya juga tinggal di daerah Bandung atas Ketika malam tahun baru Tidak perlu repot-repot menyiapkan kembang api Karena naik ke lantai atas dari balkon Pemandangan dari rumahku ini sudah city like kota Bandung Ditambah ketika malam tahun baru Kembang api Terlihat jelas dari sini Bersaut-sautan dari satu sisi ke sisi yang lainnya Sangat indah Sangat indah Tapi Ada satu momang Tahun baru Yang Jika diceritakan Bisa jadi Pengalaman tahun baruannya Sangat Menakutkan Saat itu pergantian tahun 2017 Tahun itu masih banyak yang merayakannya di jalanan Karena Belum masa pandemi Termasuk aku Ketika itu Berayakan tahun baruan Bersama teman-temanku Aminah aik sepeda motor Kurang lebih ada sekitar lima motor Menuju ke sebuah vila Yang Sudah disewa Oleh teman-temanku yang lainnya Kami semua satu sekolah Satu kelas Teman-temanku sudah ada yang Duluan sampai disana Bahkan dari pagi Caranya Kami akan Api unggun Bakar-bakaran Ya Seru-seruan lah disana Tapi sayangnya Aku tidak bisa ikut dari pagi Karena ada satu dan lain hal Maka dari itu Aku memutuskan menyusul Kesana Dan untungnya ada beberapa temanku lainnya juga yang Yang menyusul Total lima motor Dan kami Tidak ada yang berboncengan Sekitar jam Tujuh malam Kami baru berangkat Titik kumpulnya dari sekolah kami Yang berada di Ya tengah kota Bandung Dan Villanya Ada Di sekitar daerah Pangalengan Kurasa Kurasa akan Kekejar Apalagi kita naik motor Tanpa basa-basi Setelah semuanya siap Dan kumpul Kami pun berangkat Jalanan Jalanan di tengah kota Bandung Cukup padat saat itu Namun ketika sudah Lewat kabupaten Jalanan Jalanan agak sedikit sepi Perjalanan menuju ke daerah Pangalengan Cukup mulus Hingga kami pun sampai di vila Sebelum jam 12 malam Teman-teman menyambut Dan api unggun sudah Menyalah saat itu Bakar-bakarannya sudah dimulai Dan beberapa Daging-daging yang sudah dibakar Kini sudah dingin Dan alat Hingga hanya tertawa Wah Stok dagingnya sudah habis Ya mau tidak mau Daging itulah yang kita makan Jam 12 malam Kita melayakan tahun baru Menyalahkan kembang api Air mancur Menyanyikan lagu Dengan gitar Yang Ya kupikir akan menjadi tahun baru Yang seru Sampai saat itu Memang menyenangkan Hingga tak terasa Sekitar jam 2 pagi Satu persatu Mulai Masuk ke Vila Vila ini berbentuk minimalis Memang vila modern Zaman sekarang Bukan vila jadul yang Menakutkan Vila ini terdapat beberapa kamar Dan sudah dibagi-bagi Dan aku kebagian Satu kamar Dengan temanku yang tadi juga Pergi bareng Sebut saja namanya Rinto Kamarnya tidak terlalu besar Dan hanya ada satu kasur Jadi aku harus sherry Setelah menyimpan tas Aku menuju kamar mandi Yang ada di dalam kamar Saat itu Dan Berganti baju Siap sebetulnya Setelah Ternyata Di Pangalengan Sangat dingin Tempat tidur yang Yang akan kami tiduripun Saat itu Terasa sangat dingin Spraynya Seperti tidur Di atas es Aduh Udara dingin Membuatku tidur Sama pakai jaket Meskipun Aku sudah terbiasa Tidur Dengan kondisi Yang Dingin Tapi Entahlah Saat itu Dinginnya agak Agak berbeda Tak lama Temanku tertidur duluan Sedang aku masih terjaga Aku memang agak sedikit sulit Ketika harus tidur Atau menginap Di tempat yang tidak biasa Atau tempat baru Susah rasanya untuk Terlalap dan nyenyak Alasnya malam itu Aku tidak bisa tidur Aku pun keluar dari kamar Berharap ada temanku yang masih Belum tidur juga Beberapa kamar sudah tertutup pintunya Ruang tengah kosong Ketika aku tengok keluar Ada cahaya Api unggun yang Yang tadi kami Pakai Ternyata masih menyala Meskipun ya Tidak terlalu besar Dan kuliah saat itu Ada yang duduk Di depan api unggun Memakai jaket Udi Dan kepalanya Ditutupi Dan dia sendirian Dia temen nih Aku pun berjalan Mendekati temanku itu Yang duduknya Membelakangiku Aku duduk di sebelahnya Udi yang menutupi kepalanya itu Membuatku tidak bisa Melihat wajahnya Aku tidak mengenali Jelas Siapa temanku itu Karena aku pun tidak ingat Satu persatu Temanku memakai baju apa Tapi ya kalau gak salah sih Aku melihat ada yang memakai Udi Dan itu Sepertinya Tony Tony Kenapa duduk sendirian Depan api unggun Galau lu Orang lain pada tidur Lu malah Menggalau depan api unggun Sekalian aja Pasang story Story itu api unggun Terus pakai quotes-quotes galau gitu Cih Begitu kata aku Pada temanku yang mungkin itu Tony Tapi dia tidak menjawab sama sekali Ini orang ketiduran apa gimana ya Aku pun menggoyang-goyangkan bahunya Menepuk Barangkali dia tertidur Hei Aku ketiduran Hei Terlihat dari Udi Yang awalnya menunduk Dan dia menengok ke arahku Dan ketika dia menengok ke arahku Astaga Kulihat Mukanya rata Tidak ada mata Hidung mulut Semua wajahnya rata Hanya kulit saja Reflek aku Berdiri Wocet dan lari masuk ke dalam vila Aku tutup pintu Dan kulihat dari balik pintu Sosok itu berdiri Melihat ke arahku Dengan wajahnya yang rata itu Dan menunjuk ke arahku Guru-guru aku masuk ke kamar Menutup pintu Dan langsung membangunkan temanku Yang berada satu kamar denganku Hei Bangun, bangun, bangun Rinto Bangun, bangun Gue, gue ngelihat Gue ngelihat hantu muka rata Bangun, bangun Rinto masih Meringkuk membelakangiku Aku terus membangunkannya Bangun, bangun Serem banget Serem banget Gue ngelihat hantu muka rata Tok Bangun, Tok Sampai Rinto pun perlahan mulai bangun Dan dia membalikan badannya ke arahku Sambil berkata Tiba-tiba saja temanku Rinto yang kulihat Dia langsung menenangkanku Aku pun buru-buru Mengajak Rinto keluar dari kamar Duduk di ruang tengah Dan menceritakan apa yang kualami Mendengar kegaduhan itu Beberapa temanku terbangun Dan akhirnya kami pun duduk di ruang tengah Jelas dan sangat nyata kulihat sosok hantu bermuka rata itu Mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kalian yang mendengarkan ini Tapi jika kalian melihatnya secara langsung Benar-benar membuat seluruh badan lemas rasanya Kesokan paginya Aku coba mencari penjaga villa itu Dan aku pun ceritakan Apa yang kualami semalam Penjaga villa itu hanya menganggu Mendengarkanku Namun tidak terlalu banyak berkomentar Ketika aku tanya Villa ini berhantu ya Angker Dia hanya menjawab Yang seperti itu mah Selalu aja ada kang Mau dimanapun juga Masalahnya Mungkin akang Malam itu lagi sial Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton